Hai everyone, semenjak corona banyak sekali perubahan yang terjadi. Kebiasaan-kebiasaan berubah, toko-toko dan mal ditutup, aktivitas kebanyakan di rumah. Tapi beberapa waktu yang lalu di Makassar, beberapa malnya itu kembali dibuka. Dan kita akan bahas setelah bumper dulu. Oke, jadi ceritanya beberapa hari yang lalu itu, saya berkesempatan untuk jalan-jalan ke mal. Berkesempatan, bukan menongkrong ya, cuma kebetulan itu saya mau beli suatu barang. Dan barang itu umumnya ada di mal. Nah, kan sekalian lihat-lihat kondisi mal yang baru buka. Nah, di Makassar sendiri itu sudah ada dua mal yang saya tahu itu sudah buka. Yang pertama itu mal Trans Studio, yang kedua itu mal Panakukang. Ya, mal Trans Studio-nya itu bahkan telah buka sehari sebelum lebaran kemarin. Jadi, kebayangkan pas baru buka itu raminya kayak gimana gitu. Mau duduk, pasti banyak yang mau beli baju lebaran gitu. Nah, saya kebetulan juga tiap hari sebelum jalan ke kantor itu pasti lewat mal Trans Studio. Dan parkirannya itu hampir selalu penuh gitu. Jadi, banyak orang yang berkunjung lah gitu. Tapi wajar sih, karena selama ini kan mal salah satu jadi tempat yang untuk nyantai, melepas penat gitu. Jadi, pas kalinya dibuka, wih, langsung rame gitu. Nah, beberapa hari yang lalu itu, kebetulan saya ada yang saya mau beli lah gitu. Jadi, saya pergi ke Mal Panakukang, keliling-keliling cari barang. Dan setelah saya perhatikan dengan seksama, itu Mal Panakukang itu sepi. Dan masih banyak tenan-tenan yang tutup gitu. Dan juga, akses pintu masuknya itu hanya satu pintu loh. Jadi, itu dilakukan mungkin untuk mendukung pencegahan penyebaran virus COVID-19 gitu. Pandemi, pandemi. Nah, di lain, antrian juga itu biasa diberikan jarak-jarak. Jadi, kalau ngantrinya itu ada jaraknya supaya nggak berdekatan gitu. Nah, yang saya nggak tahu itu disengaja atau tidak oleh pihak malnya. Itu Mal Panakukang itu perasa panas gitu ya. Mungkin aslinya nggak dinyalakan, saya juga nggak paham. Tapi, hal ini membuat orang jadi tidak nyaman untuk berlama-lama. Buat nongkrong atau sebagainya gitu. Tapi, itu sebenarnya bagus sih. Biar orang tidak datang dan bergumpul di mal gitu. Karena bisa mencegah penyebaran juga kan. Dan kebetulan, kemarin malam saya pergi ke Transmall. Dan di sana juga menerapkan hal yang terserupa gitu. Ada tempat cuci tangan sebelum masuk. Batas tanda X di tempat duduk agar duduknya itu berjarak. Jadi, kalau ada tanda X-nya, kita nggak mau duduk di situ gitu. Jadi, ada jarak-jaraknya gitu kan. Dan juga bisa diukur suhunya sebelum masuk. Nah, Transstudio itu malah mendukung buat kita ke sana gitu. Karena dia lebih adem, lebih nyaman. Mungkin aslinya nyala juga kan. Dan tenan-tenanya juga sudah banyak yang terbuka gitu. Tapi, mungkin orang-orang itu sudah pada paham. Kalau di tengah pandemi ini, sebisa mungkin itu kita tidak berkumpul-kumpul. Jadi, ya mereka itu ke mal karena memang ada tujuannya gitu. Entah itu beli sesuatu atau pengen lagi, lagi pengen makan gitu. Kalau saya sih biasanya kalau mau makan di mal, mending ojek online ya. Kecuali mau beli barang. Tapi, terlepas dari semua itu menurut saya, dengan terbukanya mal itu akan menjadi sedikit pelepas penat lah ya. Kalau boring di rumah. Dan, kita nggak boleh lupa dengan protokol-protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah gitu. Agar pandemi ini segera berakhir gitu. Supaya kita bisa ke mal lagi, seperti sebagaimana kita ke mal dulu gitu. Nongkrong, mejeng, dan lain-lain. Nah, kalau saya sih, nggak ada sih ya yang membuat saya terlalu mau sekali ke mal untuk saat ini. Kecuali memang ada kebutuhan, kayak kemarin. Saya ada kebutuhan yang harus saya beli dan saya ke mal. Dan, kalau yang paling saya kangenin untuk ke mal itu sebenarnya bioskopnya. Tapi, sampai waktu yang tidak diketahui, saya nggak tahu bioskop di mal itu kapan bukanya. Dan, film-film baru juga banyak yang pada pending kan. Rata-rata di ujung akhir 2020 atau awal 2021 jadinya tayangnya kan. Kalau kalian, apa yang kalian rindukan kalau ke mal? Komen di bawah ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan tetap jalankan protokol kesehatan. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke? Oke deh, sudah dulu ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi, kalau ada video baru, kalian bisa langsung tahu oke? Sampai jumpa lagi dan take care! Sampai jumpa lagi dan cut!